assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai sahabat isar bertemu kembali bersama Bang Min tentunya disini di channel Tisad update di kesempatan kali ini Bang Min hadir kembali menemani waktu kalian tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsyad Ahmad dan Katiara Andini namun sebelumnya jangan lupa dong untuk selalu support Bang Mindy channel ini dengan cara pecat tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan update terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini channel Tisad update pastinya Oke para sahabat isa langsung saja kita cek apa saja berita-berita hangatnya di kesempatan kali ini ya kita masuk ke Instagram Alsa Tiger man ingat di update sebelumnya mengenai video yang di update oleh Papa Deddy spesial di hari birthdaynya di update-an video di Instagramnya Papa Deddy tersebut Katiara Andini meninggalkan komentar ya ini Papa yang ulang tahun tapi kenapa malah masa kecilku yang terbongkar karena memang update-an video Papa Deddy tersebut sangat lucu sekali ada beberapa foto kecil dari Katiara Andini disini Alsyad membalas komentar yang dituliskan Kak Titi kan Papa bersyukur atas nikmat dan kebahagiaannya ya titik salah satu kebahagiaannya Papa komentar dari Alsyad kali ini bener-bener mengandung bawang ya para sahabat isa Wow Masya Allah sekali ini komentar bijak yang dituliskan oleh Alsyad untuk ayangnya tersebut dan sekaligus untuk Papa Deddy yang birthday hari ini tidak hanya komentar tersebut ini yang di update oleh mintiger di feed Instagramnya namun untuk momen birthday dari Papa Deddy di tahun lewat juga di update oleh mintiger di feed Instagramnya ya plus caption disini berbunyi bahagia banget terharu lihat balasannya Kak Alsyad ngomong banget kalau dari bahasanya padahal Alsyad anak bonto di keluarganya bisa jadi kakak jadi pacar pokoknya semuanya deh yang bisa diandalkan dan semua bisa sama-sama menuju lebih baik lagi ke depannya bareng-bareng memang bener ya para sahabat balasan komentar dari Papa secara tadi sepertinya bukan seolah-olah komentar yang dituliskan oleh anak bontot ya padahal Papa pasat itu anak bontot lo dikeluarganya bener-bener ngemong banget dan bisa jadi dijadikan kakak jadikan pacar dan semuanya deh beruntung sekali nih mamanya selen karena penasaran dengan komentar-komentar terbaru Bang Min yakini banyak sekali komentar-komentar baru yang dituliskan oleh para pabrik-pabrik bigger maupun follower Instagramnya Papa dead Bang Min langsung saja meluncur ke update-nya Papa Deddy tadi ya yang hari ini birthday ulang tahun tanggal 2 Agustus ternyata tidak hanya membalas komentar dari Katira Andini ya para sahabat ishan Alsyad juga menuliskan caption spesial untuk Papa Deddy yang hari ini berulang tahun di sini Alsyad menuliskan spesial untuk Papa Deddy happy birthday Papa doanya terbaik buat Papa tidak ketinggalan juga Papa Deddy Nugroho a.k.a Papa Deddy Cruiser yang hari ini berulang tahun di tanggal 2 Agustus membalas komentar dari Alsyad tersebut Amin terima kasih doa terbaik juga buat Alsyad Ahmad dan keluarga bener-bener the real mengandung bawang ya para sahabat ishan komen-komen yang ada diunggahan Papa Deddy ini mengandung bawang tertulis juga disitu balasan di tuliskan oleh Instagram panggil aku kerucil kita lihat balasan lainnya dari para followers followers Instagram Papa Deddy ya para sahabat setiap atas apa yang dituliskan oleh Alsyad spesial untuk bersedainya Papa Deddy Anissa Putri 2130 Amin makasih Papa Selen Brahim Wow Wix are ngundangi wisga om-om maneng saiki yowes gas satset-satset otw dan dimantune Papa Deddy Amin ya dan al-satiyar al-sat amat segera jadikan menantu Om Bismillah nih untuk ya mendoakan segera menjadikan penan menantu Papa Deddy kita aminkan saja ya doa-doa baik dari para followers Instagramnya Papa Deddy yang Bang Min yakin adalah sebagian besar tentu saja warga bucin ya para sahabat ishan hahaha tidaknya para netizen-netizen dan dan juga follower Instagramnya Papa Deddy saja ada juga public figure lainnya yang menuliskan spesial ucapan untuk Papa Deddy yang hari ini berulang tahun Nopia Bahamid teman seperjuangan dari Katira Andini di Indonesia Idol season ke-10 di sini diunggahan Papa Deddy menuliskan selamat bertambah usia Om semoga selalu diberi kesehatan umur yang panjang dan bahagia selalu Papa Deddy menjawab dari komentar yang dituliskan oleh Nopia Bahamid ini Amin Terima kasih Nopi tulis Papa Deddy kita tinggalkan dahulu ya yang lagi berulang tahun hari ini kita lanjut ke kota Banjarmasin Ketir Andini ada di acara private di kota Banjarmasin kembali Ketir Andini menginjakkan kakinya di tanah Borneo bersama dengan para tim lainnya ya salah satu salah satunya kapal Zivadli tentunya disini mengupdate keadaan tinggi di sekitaran tempat hotel mereka menginap ya suasana di ketinggian melalui jepretan kamera handphonenya ada lagi Bang Niko Karisma selaku manager dari mamanya selen disini mengupdate gambar suasana di hotel tempat mereka menginap hotel Banjarbaru panggilan Maghrib update-an ini diberikan oleh Bang Niko Maghrib tadi ya para sahabati saat siapa yang kangen dengan Tom and Jerry dari kiputi hal seramat bersama dengan Teh Giyashadika memang di update-an sebelumnya Bang Min memberikan kabar mengenai al-shad yang sudah bertemu dengan Ketir Andini Ketir Andini on the way ke Banjarmasin lalu Papa syad kembali ke markasnya dong yang ada di Jakarta tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah rumah Teh Giyashadika ya jika keduanya sudah bertemu pasti dong bisa ditebak apa yang akan terjadi Tom and Jerry kembali beraksi sudah kangen nih dengan aksi-aksi usil dari Tom and Jerry asal Kiputi ini pemanasan dulu Ed giyap sadikah kita lihat ya hahaha Tidak boleh gitu lagi coba keluar pasti ada saja kerusahaan-kerusahaan kocak antara Aalsad dan Teh Gia jika sudah bertemu Teh Gia merepost update-an dari Aalsad ini disertai dengan caption kurang ajar nih orang ya berani-beraninya lalu ada lagi ngajarinya nggak bener Kalea anak dari Teh Gia malah seneng nih melihat mamanya dijahili oleh papasatnya dan dateng hanya untuk merusak sudah kangen sekali dia melihat aksi-aksi kejahilan kerusuhan kocak antara Teh Gia Shadika dengan Aalsad Ahmad bagaimana dengan balasan dari Teh Gia Shadika gantian dong tadi papasat Aalsad yang menjahili kali tetesnya kali ini tetesnya yang menjahili adik bontoknya kita lihat sama-sama ya Aalsad yang lagi tertidur dan sibuk memainkan handphonenya tiba-tiba saja mendapatkan aksi jahil dari tetesnya nih bulu kaki bagian bawahnya dicabur oleh Teh Gia Shadika hahaha emang enak lagi tidur sebab kebangun gara-gara dicabut bulu at Aalsad Ahmad wah tidak tanggung-tanggung nih balasan dari Teh Gia Shadika untuk Aalsad yang menjahili di update-an sebelumnya ya hahaha ada-ada saja nih kejahilan mereka berduanya para sahabat isa jika tahu enjiri asal kiputi sudah bertemu jika kita perhatikan secara detail update-an dari Teh Gia Shadika tadi entah ini papasat sedang ngapain nih jika dilihat dari posisi handphonenya ini posisi sedang video call Apakah video call ayamnya yang lagi manggung di acara private di kota banjermasin tapi sayang sekali ya para sahabat isa gambarnya tidak terlalu jelas update-an dari Teh Gia Shadika tadi malahan kita hanya fokus ke aksi jahil dari Teh Gia Shadika ya hahaha sekian saja dulu nih untuk apa yang dapat bangmin update di kesempatan hari ini dan untuk kalian jangan sampai ketinggalan dong update-an terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini channel t-shirt update pastinya untuk itu segera pecah tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya sekian bangmin ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh